Viral di media sosial, sebuah video yang menampilkan seorang perempuan memakai hamzang diduga menjual hasil swab antigen tanpa tes kepada penumpang bus. Dalam video itu, berakam video menanyakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tes itu. Setelah diselediki, kertas tersebut merupakan hasil swab antigen milik penumpang bus yang sebelumnya telah melakukan tes. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Facebook at Nesa Alifah pada Senin 26 Juli 2021. Dalam video tersebut, berakam video menanyakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tes itu. Petugas berbaju hamzang lalu menjawab biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp90.000 dan surat hasil tes berlaku selama 24 jam. Setelah video tersebut viral, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumbar, Kombez Stefanos Atake Bayu Setianto membenarkan peristiwa tersebut. Stefanos mengatakan peristiwa itu terjadi di res area KM33 kecamatan Kalienda, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 23 Juli 2021 sekira pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Stefanos menyebutkan bus tersebut hendak menyeberang ke Merak melalui pelabuhan Bakau Heni yang membenarkan adanya pelayanan rapi tes antigen dengan biaya Rp90.000 yang dilakukan oleh klinik asal Medical Center. Dikutip dari kompas.com, pelayanan rapi tes tersebut dilakukan kepada seluruh penumpang yang ada di dalam bus. Menurut Stefanos, penumpang yang telah menjalani swab antigen langsung naik ke atas bus untuk menunggu hasil tes. Saat itu, petugas langsung membuatkan surat keterangan setelah hasil tes antigen keluar. Setelah hasilnya keluar, petugas kemudian membagikan hasil tes tersebut kepada para penumpang sambil meminta biaya pemeriksaan. Artinya, semua penumpang yang menerima hasil swab antigen di atas bus seperti dalam video itu, sebelumnya telah menjalani tes terlebih dahulu. Stefanos mengatakan hasil penyelidikan tersebut didapatkan setelah melakukan pengecekan di TKP dan mengambil keterangan para saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!